Kalau harga jersey dari atasan itu mulai Rp75.000, kalau untuk setelah sendiri mulai Rp95.000, yang termahal itu Rp155.000, untuk satu setelah itu Rp20.000, sama celana. Oke, kalau boleh tahu pembelinya dari mana saja, Kak? Kalau pembeli terbanyak sih memang dari area putih sendiri sih, tapi di luar sana juga banyak. Ada dari Semarang, Jepara, dari Demak, Pati juga ada. Kalau terjauh itu di Sumatera. Pernah dapat terbanyak juga dari warna krisi, dari bumi juga pernah tidak ada krisis. Halo, sahabat beta. Saat ini aku sedang berada di Noga Industry. Nah, kali ini aku akan ngajakin kalian semua untuk keliputan mengenai jersey printing yang jadi langganan tim-tim di Kota Kudus. Nah, bagaimana sih jersey-nya? Yuk ikuti terus aku. Biasa saya kan memang dari Bia Fika. Dulu tuh suka iseng-iseng lah bikin seksi fantasi, buat game persikir, terus tak desain, tak tawarin sama teman-teman di komunitas supporter gitu kan. Aku buka PO. Awalnya tuh ada detek 6 persama sih, terus tak cetak, aslinya ternyata bagus, terus tak buka PO lagi, bisa sampai 34 putih. Nah, dari situ, dari situ bisa dikenal dari kalangan supporter sih, terus aku buka PO lagi, jadi kayak teman-teman supporter yang punya tim besar atau tim bola di daerahnya, atau tim bola kayak di sekolahnya, di tempat kerjanya, itu pasti bikin jersey-nya. Soalnya belum di, di 2018 tuh di Kudus tuh belum ada yang jersey printing, masih, masih sangat jarang-jarang sekali. Pasti larinya ke luar kota, entah ke Bandung, ke Semarang, ke Jakarta, Pesai di Kudus, awal mulai dari 2018 aku. Sampai sekarang sih, dulu sih cuma gue sampingan sih, soalnya saya kan dari 2012 tuh udah bekerja di percetakan juga, terus resen sih, resen itu sekitar di September 2021. Itu resen memang karena ya nggak bisa membagi fokus lah antara kerja di perusahaan sama pejalan perusahaan, ya terus dapat pemasukan juga dari teman saya, teman saya juga karena ada yang kerja di pabrik, terus dia punya sampingan di bubble shop kan, terus akhirnya resen juga, dapat pejalanan, kalau emang kita usaha itu sampingan ya, margin-nya sampingan. Kalau mau dijadikan usaha utama itu bisa jadi pemasukan utama. Akhirnya sambung teruskan resen, alhamdulillah setelah resen ya, orderian itu bisa berdari kali lipat dari sebelum resen. Oke. Kalau boleh tahu harga jersey-nya berapa, Pak? Kalau harga jersey dari atasan itu mulai Rp75. Kalau untuk setelah sendiri mulai Rp95, yang termahal itu Rp155. Untuk satu setelah itu Rp30. Oke. Kalau boleh tahu pembelinya dari mana saja, Kak? Kalau pembeli terbanyak sih emang dari area putih sendiri sih, tapi di luar kota juga banyak. Ada dari Semarang, Jepara, dari Demak, Pati juga ada. Kalau terjauh itu di Sumatera. Pernah ada petrosnya juga dari warna kisih, Kak? Dari bumi juga pernah 300 kisih. Soalnya kami sistemnya kan juga, di kami juga ada reseller sih, dari Berta-Berta Ketai itu ada dari bumi. Dari Demak itu ada tiga orang, dikutus juga ada tiga, empat orang. Jepara ada satu, Minya Sumatera itu juga ada satu, Prosipati ada satu. Jadi reseller itu, dia ngasih kerjaan terkita pakai aparan mereka sendiri. Terus harga juga tak kasih potongan, itu biasanya yang paling minim potongnya sekitar Rp15.000 praktis. Jadi mereka masih bisa menjual sama dengan mereka. Dan juga bisa dijual lebih dari itu. Nah, itu tadi sahabat Beta, liputan aku mengenai jersey printing yang jadi langganan tim-tim di Rp15.000. Bagaimana sahabat Beta? Penasaran? Jangan lupa mampir. Nah, ikuti terus liputan-liputan menarik lainnya di Beta TV. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. La Rp15.000. Tidak. Tidak.